5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita sudah belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat Sub tema 1, hidup bersih dan sehat di rumah Pembelajaran yang keempat Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Adik-adik tentunya masih ingat dengan lagu Membuang Sampah Ciptaan Pak A.T. Mahmud Mari kita nyanyikan bersama-sama Jangan membuang sampah di mana-mana Jagalah kebersihan di lingkunganmu Sampah di rumahmu Sampah di halaman Sapu dan bersihkan Buang di tempatnya Sapu dan bersihkan Buang di tempatnya Adik-adik pada pembelajaran sebelumnya Kita sudah belajar tentang dinamika pada lagu Dinamika pada lagu itu ada tekanan kuat dan ada yang tekanan lemah Ketika kita menyanyikan dengan tekanan kuat Otomatis suara kita akan keras Ketika kita menyanyikan dengan tekanan lemah Otomatis suara kita juga akan lembut adik-adik Nah disini adik-adik lihat Ada garis-garis pada setiap syair yang ada di lagu Membuang Sampah Ada garis yang bergelombang Lalu ada garis lurus Nah disini Tanda garis lurus ini berarti dinyanyikan keras Dengan tekanan yang kuat adik-adik Lalu untuk yang bergelombang ini dinyanyikan dengan lembut Atau dengan tekanan lemah Sedangkan yang tidak ada tandanya atau tidak ada garisnya Maka itu dinyanyikan dengan tekanan yang biasa saja Pada lagu itu terdapat dinamika Dinamika itu berhubungan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah Saat menyanyikan lagu Saat diberikan tekanan kuat lagu akan dinyanyikan dengan keras Saat diberi tekanan lemah lagu dinyanyikan dengan lembut Dengan adanya dinamika ini adik-adik Lagu itu menjadi semakin enak didengar Adik-adik disini ada bacaan yang berjudul halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan Mari kita baca bersama-sama Disadari atau tidak halaman rumah terkadang jarang diperhatikan Sampah berserakan Tanaman bunga juga jarang disiram Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya Jika perlu sampah dapat didaur ulang Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos Tanaman bunga harus disiram setiap hari Pot bunga juga harus tersusun rapi Halaman rumah akan terlihat rapi dan bersih Nah adik-adik dalam bacaan ini tadi Kita harus memperhatikan halaman rumah kita Supaya halaman rumah kita itu tidak kumuh dan gersang Nah bagaimana cara memperhatikannya adik-adik Yaitu menyapu sampah-sampah yang berserakan Lalu kita bisa menata pot bunga Supaya tersusun rapi Tanaman bunga juga harus disiram setiap hari Nah adik-adik sampah pun bisa didaur ulang Nah disini ada contohnya yaitu pupuk kompos Pupuk kompos ini terbuat dari sampah-sampah Yang mudah membusuk seperti sisa-sisa makanan Itu bisa diubah menjadi pupuk kompos Dan pupuk kompos itu bisa kita taruh di bunga-bunga Atau di pot bunga atau di tanaman Supaya tanaman kita itu tumbuh dengan subur Nah adik-adik disini kita amati gambar ini Ini adalah halaman yang kotor Halaman rumah yang tidak bersih Halaman rumah yang tidak sehat Menurut kalian apa ciri-ciri dari halaman rumah yang kotor? Nah ciri-ciri halaman rumah yang kotor yang tidak bersih adalah Ada sampah berserakan dan bau ya adik-adik ya Lalu banyak daun yang berserakan Tempat sampahnya juga berserakan adik-adik Banyak rumput yang mengganggu tidak dipotong Banyak tanaman layu Nah itu adalah contoh atau ciri-ciri halaman yang tidak bersih adik-adik Coba adik-adik lihat halaman rumah kalian Apakah halaman rumah kalian itu bersih atau tidak? Gambar potongan kertas dan kemasan makanan berupa bangun datar Bangun datar itu memiliki sisi, sudut dan titik sudut Adik-adik biasanya di tempat sampah itu terdapat potongan kertas mungkin Atau kemasan makanan Nah itu termasuk dalam bangun datar Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang ruas garis atau sisi pada bangun datar Nah hari ini kita juga akan belajar tentang sudut dan titik sudut pada bangun datar Perhatikan gambar berikut ini adik-adik Nah sisi kemarin atau ruas garis itu berupa garis pada bangun datar tersebut Sedangkan sudut, nah adik-adik harus tahu Sudut itu adalah ujung, ujung jari setiap bangun datar Perhatikan ini setengah lingkaran ini, ini adalah namanya sudut Ini juga sudut adik-adik Ini juga sudut Lalu titik sudut itu adalah titik pertemuan dari dua garis Atau ujung dari sebuah sudut, ini titik sudut, ini titik sudut, ini titik sudut Untuk lebih tahu adik-adik tentang bangun datar, kalian bisa melihat video Kak Citra tentang bangun datar Khusus bangun datar, kalian pelajari bersama-sama Jadi pada kedua bangun ini, sisinya itu ada empat Karena garisnya ada berapa? Empat adik-adik ya Ingat, sisi itu nama lain dari ruas garis Lalu sudutnya ada berapa? Ya sudutnya juga ada empat Titik sudutnya juga ada empat Ini adalah pengertian dari sisi, sudut, dan titik sudut Sekarang kita pelajari tentang banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar berikut ini Nah ini bangun datarnya bernama segi tiga sama sisi Adik-adik, ada berapa ya jumlah ruas garis atau sisinya? Ya jumlah garis atau sisinya ada tiga Lalu ada berapa sudutnya? Kita hitung adik-adik Satu, dua, tiga Berarti jumlah titik sudut dan sudutnya itu ada tiga Karena sudutnya sendiri ada tiga Otomatis titik sudutnya juga ada tiga Berikutnya ada segi tiga sama kaki Nah adik-adik gampang kok Menghitung jumlah ruas garis Jumlah titik sudut dan jumlah sudut Kalau namanya segi tiga Pasti jumlah ruas garis titik sudut dan sudutnya itu ada tiga adik-adik Buktikan saja ini segi tiga sama kaki Satu, dua, tiga Ruas garisnya ada tiga Titik sudutnya ada berapa? Satu, dua, tiga Berarti setiap segi tiga itu memiliki sisi titik sudut dan sudut itu sebanyak tiga Di sini ada segi tiga siku-siku Nah segi tiga siku-siku ini juga sama Jumlah sisinya ada tiga Titik sudutnya ada tiga Sudutnya juga ada tiga Berikutnya ada segi tiga sembarang Nah segi tiga sembarang ini sama Karena namanya masih segi tiga Ya jumlah ruas garis atau sisinya ada tiga Titik sudutnya ada tiga Sudutnya juga ada tiga Bangun berikutnya adalah belah ketupat Nah belah ketupat ini memiliki jumlah ruas garis atau sisi sebanyak empat Kita hitung adik-adik Satu, dua, tiga, empat Titik sudutnya juga ada empat Satu, dua, tiga, empat Sudutnya juga ada empat adik-adik Berikutnya ada bangun datar layang-layang Coba adik-adik hitung berapa jumlah ruas garis Titik sudut dan sudutnya Ya jumlah ruas garis atau sisinya ada empat Titik sudutnya juga ada empat Sudutnya juga ada empat Bangun datar berikutnya adalah persegi Coba adik-adik amati berapa jumlah ruas garisnya Berapa titik sudutnya dan berapa sudutnya Ya jumlah ruas garisnya ada empat Titik sudutnya juga ada empat Sudutnya juga ada empat Sekarang bangun berikutnya ada persegi panjang Nah persegi panjang ini karena hampir sama dengan persegi Berarti jumlah ruas garis Titik sudut dan sudutnya juga sama Yaitu empat adik-adik Bangun datar berikutnya adalah jajar genjang Nah jajar genjang sendiri itu termasuk dalam bangun segi empat Maka jumlah ruas garis atau sisinya ada empat Titik sudutnya juga ada empat Dan sudutnya juga ada empat Berikutnya ada bangun datar namanya trapezium Nah trapezium ini sama memiliki ruas garis sebanyak empat Titik sudutnya sebanyak empat Dan sudutnya juga sebanyak empat Selanjutnya ada segi lima Nah segi lima sendiri Ruas garisnya ada berapa? Coba adik-adik hitung Ya segi lima itu ruas garis atau sisinya ada lima Titik sudutnya juga ada lima Dan sudutnya juga ada lima Pada bangun datar berikutnya adalah segi enam Ada berapa jumlah ruas garisnya? Ya ada enam Ada berapa titik sudutnya adik-adik? Enam juga Lalu ada berapa sudutnya? Ya ada enam juga Nah sekarang ada lingkaran adik-adik Nah lingkaran ini memiliki satu sisi atau satu ruas garis Titik sudutnya tidak ada Kak Citra karena tidak ada ujungnya Lalu sudutnya juga tidak ada Nah itu tadi jumlah ruas garis titik sudut dan sudut pada bangun datar Perhatikan gambar di bawah ini dengan teliti Nah adik-adik Kak Citra mempunyai tugas untuk kalian Dan coba kalian hitung jumlah sisi jumlah sudut dan jumlah titik sudut pada gambar ini Gambar pertama itu segitiga Gambar kedua itu trapezium Gambar ketiga itu belah ketupat Gambar keempat itu segitiga siku-siku Gambar kelima trapezium siku-siku Jadi kalian bisa mencari tahu jumlah sisi jumlah sudut dan titik sudutnya Kalian tuliskan di buku tulis kalian masing-masing Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4 subtema 1 pembelajaran yang keempat Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya